Hai yang mau pertanyaan silahkan disini ya ini pendesainannya hampir empat tahun dan bahan-bahan ini dicatangkan dari luar Indonesia karena di Indonesia tidak ada ini bahan mayoritas dari Cina Indonesia cuma lima persen saja terat Indonesia seperti pulibel ini dari Ukraine jauh dari sini hahaha yang mau tanya lagi silahkan yang mau tanya silahkan yang lain-lain tadi banyak karena sebentar lagi pesawat ini akan dibawa ke kata-kata kita disini lagi ini saya bisa bikin sekarang luar ini gimana ini cara keluar gampang saya tidak ditekan aplikasnya namun dibatang dan pesawat ini bisa memperlukan badan-badan ini jarak lepas landa sangat sedek jadi tidak perlu yang panjang sekarang pesawat-pesawat zaman sekarang modern semua jadi orang-orang di dunia mendesain sebuah teknologi yang ramah lingkungan dan luar biasa jadi tidak memerlukan bandar udara untuk teko dan lain-lain cukup lapangan sepak belakang boleh ini Bapak sendiri yang ya saya yang merancang dan membangunnya sekaligus ada yang mau pertanyaan lagi ayo ya ada pertanyaan silahkan sini aku ya silahkan sini pakai apa ini pakai pertama suku dan bakarnya pertama suku seperti mobil sport ini aku semua dia ada lagi yang mau pertanyaan ada-ada ada 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 Kelas empat Terus dari sindang angin M.I.A.D. kelas Terus dari sindang angin Ini jadi kebanggaan kalian semua Terus dari desa Nambu Karena usah waktunya di desa yang lepas lenda yang sangat pendek Ada lagi yang mau bertanya? Namanya siapa dulu? Terkenalkan saya Sabira Kelas empat Aku sih Sendang angin Sekolah Gimana? Cara nerebangin Cara nerebangin Harus punya license pilot Dan kalau kita Ibarat beli motor Harus punya sim Tetapi kalau pesawat Harus punya license pilot Jadi Kalau umpaman Tidak punya license pilot Itu juga boleh kebang Karena di laser pilot Itu Seseorang itu digembeling Bagaimana pesawat juga depan Bagaimana kecepatannya Harus menguasai Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan Masuk ke sini Ini Sama-sama generasi penerbangsa Ya Semoga nanti Dengan kehadiran pesawat ini Bisa mencari Bisa mencari Bisa mencari Bisa mencari Karena pesawat Jenis tol ini Adanya di Eropa Di Amerika Tetapi kalau pesawat Banyak Banyak Umat desainernya Dari sana Sekarang desainernya Ada di Indonesia Satu-satunya Di Asia Ada disini Usul Lampu Tinggal ini Tinggal Uji kelahiran terbang Dan kemudian Aku tengok Ya Aku tengok Oh nama pesawatnya nanti sama Bapak TSI, kita bukan punya wawanan di situ, kita hanya merancang pesawat, supaya korektur konfliknya nanti masalah nama TSI yang berlambat, dulu ini saya ditutupkan untuk negara, dan dulu saya sudah ngomong ini untuk negara dan nama pesawat ini saya cerahkan pada nama pesawat, cuma nama pesenil saya di saya kanan kiri tetap nama pesawat, nama pesawatnya sana yang menyebabkan, ada lagi hati-hati yang tertanya? Ada lagi? Mas Ganteng Manta, silahkan, hukum pesawatnya masih di sini bentar lagi di Jakarta, yo mas Irfan, ya sudah pernah di sini, silahkan, saya siapa dulu? jenis pesawat NSA seperti ini kalau di Indonesia namanya Swaayasa ini maksimal ketinggian 10.000 lebih dari 10.000 karena ini undang-undang di dunia Anda pun boleh menambah ketinggian dan memerlukan lesson yang lebih tinggi ya lessonnya sendiri-sendiri kalau tidak memenuhi karakteristik lessonnya akan dipotong oleh pihak kekait tidak boleh jadi harus izin karena menyangkut keselamatan penerbangan lain lebih sangat diutamakan apa ini nanti pesawat kalian semua ini punya negara bukan pembunga Om Om hanya merancang ya ya untuk adik-adik semua teruskan biarkan belajar ya jangan pernah merasa Anu pokoknya semangat-semangat belajar belajar berbelajar jangan sampai putus asa ya kalau enggak enggak tahu tanya ibu guru apa yang kurang paham tanya bapak guru ya dan sampai benar-benar kita paham sesuai bakat masing-masing ya jangan memaksa ah itu Om buat pesawat saya harus bisa jangan dulu kita lihat kita koreksi kita sendiri dulu apa bakat kita langsung kita sesuaikan umpama di peternakan ya kita menjurus ke peternakan ya seperti itu kalau kita sendai teknologi seperti ini ya kita harus seperti ini jadi kita fokus seperti ini nanti insya Allah di akhir pembelajaran kita akan menemukan sesuatu yang lebih bagus daripada sesuai kemampuan kita karena kita kita diciptakan Tuhan kemampuannya berbeda-beda ya kita mungkin sama jadi kita harus mengikut apa bakat kita jangan cuma melihat Om bisa membawa pesawat harus bisa jangan dulu kita harus koreksi bakat kita dulu ya itu cuma pesan dari saya ya jadi kalau enggak bakatnya enggak sinkron ya enggak sinkron harus disinkronkan itu adalah titik utama untuk menuju kita bakat matematika nah kita ke akutansi seperti itu ya itu modal utama jangan nanti akhir nanti jadi apa nanti kalau sudah selesai sekolah nah kita harus dari ini seperti ini kita harus punya bakat harus bakat kita harus dikembangkan kita sudah tahu karakteristik apa bakat kita Oh bakat kita bagian perhitungan ataupun fisika nah kita menjelis ke fisika nanti kalau sudah perguruan tinggi Insya Allah jadi orang-orang yang bagus pokoknya jangan patah semangat terus belajar dan belajar dan belajar jangan malu bertanya bapakku ibu guru Insya Allah bangga kalau dipertanyaan ya itu itu cuma sendarikan ada lagi yang mau bertanya ini ya ini pesawat sepot ini untuk dua orang ya kalau komersil itu lebih dari dua kalau di Amerika nomornya SMP kalau di Indonesia pesawat suayasa seperti itu dan baru kali ini pendesainan pesawat terbang jenis setol di Asia di Asia disini di Indonesia ya dan kemudian nanti kebanggaan bangsa kita rakyat kita Indonesia dan Indonesia kedepannya lebih baik ya ya terima kasih sama-sama ya sama-sama Oh ya silahkan silahkan Oh sama saya ya Hai berikutnya tuh kacau ya aku kecil ya tuh kecil ini ada di rumah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton